Libur telah tiba, libur telah tiba Siapa nih yang jadi ikutan nyanyi juga? Selama bulan puasa nih, para umat muslim telah menerapkan pola makan teratur saat sahur dan berbuka ya. Maka saat lebaran dan liburan tiba, pasti kembali ke pola makan biasanya ya. Untuk itu, kalian harus tetap bisa nih jaga pola makan dan nutrisi yang cukup ya BMers. Menurut Arya Novitasari, nutritionist sekaligus anggota dari Dietic Advisory Board Herbalife Nutrition, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk jaga pola makan saat libur lebaran. Pertama, batasi konsumsi santan dan lemak. Tentu makanan semacam itu sudah pasti banyak disajikan ya. Boleh saja menikmati makanan tersebut, hanya harus dibatasi agar tak kelebihan asupan minyak jenuh yang tak baik bagi kesehatan. Kedua, batasi porsi makan. Selain batasi makanan santan dan berlemak, porsi makan juga harus dikurangi ya BMers. Untuk mengontrol hal tersebut, kalian dapat menyiasatinya dengan menggunakan piring kecil. Ketiga, konsumsi sayur dan buah. Kombinasi sayur dan buah dapat memenuhi energi harian kalian, vitamin, serat, dan protein tubuh. Keempat, perbanyak protein. Protein juga sangatlah penting untuk penerapan gaya hidup sehat. Karena protein merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelima, kurangi minuman manis dan bersoda. Minuman manis dan bersoda memiliki nilai kalori yang sama besar dengan satu porsi makanan utama. Untuk itu, minuman tersebut jangan dikonsumsi berlebihan ya. Lebih baik nih perbanyak minum air putih. Eits, kelima tips tadi semakin efektif jika diiringi juga dengan olahraga ya BMers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!